Informasi korporasi, emiten konstruksi PTPP meraih kontrak pembangunan dua pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara dengan nilai kontrak sebesar 2,1 triliun rupiah. Kedua PLTU tersebut masing-masing berkapasitas 2x50 megawatt. PTPP yakin dapat merampungkan PLTU di Nusa Tenggara Timur NTT dalam 36 bulan dan PLTU di Sulawesi Utara pada 39 bulan mendatang. Sehingga pada 2022 kedua PLTU ini dapat mulai beroperasi dan mendukung upaya PT PLN untuk meningkatkan kapasitas listrik di NTT dan Sulawesi Utara. Kita lihat pergerakan dari PTPP di posisi penutupan tadi menguat tinggi di 3,29 persen 60 poin penguatan 1.885 untuk PPP ini harga yang terbentuk di posisi penutupan. Terima kasih telah menonton!